Nah, 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 usai menggerebek dan menangkap 11 orang di tambang minyak ilegal di desa Bukit Sumbur Bahar Selatan tadi. Polda Jandi kini memburu pemilik atau pemodal aktivitas ilegal tersebut. Kalau bisa, semuanya diberantas, Pak. Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan. Bang Jek. Pas kau melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap 11 orang pekerja, dan Sopir di tambang minyak ilegal di desa Bukit Sumbur, Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Moro Jambi pada Selasa 6 September 2022. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jandi kini memburu pemilik atau pemodal aktivitas ilegal tersebut. Hal ini diakui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jandi, Kompos Polkristian Tori, yang mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap pemilik atau pemodal dalam aktivitas tambang minyak ilegal ini. Pengejaran terhadap pemilik atau pemodal akan berdasarkan keterangan dari 11 orang yang telah diamankan, serta informasi dari masyarakat terkait aktivitas di tempat tersebut. Siapa pemodal dan siapa yang menggerakkan mereka? Karena yang kita temukan pada saat di TKP umumnya para pemilik. Kita akan telusuri, kita akan kembangkan. Siapa yang menggerakkan mereka? Siapa yang pemodal dan siapa yang bertanggung jawab terhadap tingkatan minyak ilegal? Sebelumnya, 11 orang pekerja dan sopir berhasil diamankan saat berada di tambang minyak desa Bukit Subur, yakni SU, RO, S, I, M, L, U, J, E, B, O, D, I, D, E, A, H, dan S, R. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti tujuh kendaraan roda dua yang telah dimodifikasi, tujuh pipa cantik, tujuh rol tali tambang, tujuh katrol, empat pipa bor, tiga pipa galpanis, dan dua unit ring. Di Masanjaya, Cek TV melaborkan. Terima kasih telah menonton!